Intro Mendaftar P3K 2024 Lintas Dinas Begitu lulus balik lagi, boleh enggak? Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Suharman mengatakan, honorer bisa mendaftar P3K 2024 Lintas Dinas, asalkan masih dalam satu instansi Pemda. Karena itu, disarankan agar honorer yang tidak mendapatkan formasi di dinas tempatnya mengabdi, mendaftar di dinas atau satuan kerja perangkat daerah lainnya. Peluang honorer mendapatkan formasi P3K 2024 yang akan dilamar terbuka lebar, asalkan tidak hanya fokus pada lowongan formasi di dinas asal. Para honorer seharusnya juga melihat peta formasi di dinas lainnya asalkan masih dalam satu Pemda yang sama. Pasalnya, formasi P3K 2024 yang disiapkan pemerintah daerah cukup banyak, baik untuk guru, teknis, dan tenaga kesehatan. Suharman menegaskan, yang dilarang ialah honorer mendaftar pada formasi P3K 2024 di dinas atau SKPD Lintas Pemda. Jangan terpaku pada tempatnya bekerja. Tidak ada larangan mendaftar bukan di dinas awal. Larangannya, kan pindah instansi daerah, kata Deputi Suharman kepada JPNN, Minggu 6 Oktober. Namun, ternyata ada fakta lain terkait masalah ketersediaan formasi. Banyak honorer K2 dan honorer data base BKN yang justru enggan mendaftar formasi P3K 2024 Lintas Dinas, ketika di dinas tempatnya mengabdi tidak membuka formasi jabatan mereka. Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Tri Julianto mengatakan, fenomena honorer enggan mendaftar P3K 2024 Lintas Dinas, terjadi di dinas-dinas. Honorer K2 dan non-ASN data base BKN yang selama ini menerima honor plus-plus sudah merasa nyaman di dinas. Ketika tidak ada formasi di dinas asal, otomatis gamang mendaftar P3K Lintas Dinas lantaran khawatir pendapatannya justru berkurang. Bisa dimaklumi kalau teman-teman honorer K2 dan non-ASN di tempat basah kebingungan karena formasi di dinas asalnya tidak ada. Mau melamar ke dinas lain takut pendapatannya berkurang, ungkap Tri Julianto kepada JPNN, Senin 7 Oktober. Namun, jika honorer di dinas tidak mendaftar P3K 2024, maka tidak akan berubah status menjadi ASN P3K. Entah itu P3K paruh waktu maupun penuh waktu. Apakah bisa mereka bertahan di dinas asal sembari menunggu formasi jabatannya dibuka? Saat ini, lanjutnya, banyak honorer yang memilih untuk menunggu petunjuk dari pemerintah atau panselnas casen. Butuh penegasan dari pemerintah bagaimana nasib kawan-kawan yang tempatnya bekerja tidak buka formasi dan enggan berpindah ke dinas lainnya, ucapnya. Bahkan, kata Tri, saat ini sudah muncul usulan dari honorer K2. Bagaimana jika mereka mendaftar P3K 2024 di luar dinas asal, tetapi begitu dinyatakan lulus P3K 2024 dikembalikan lagi ke dinas asal. Apakah hal ini bisa? Untuk mengetahui update berita terbaru terkait tenaga honorer, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini. Dengan cara, tekan tombol subscribe. Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat Bapak-Ibu sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.